Pemirsa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Raden Sujono Selong selama 3 hari ke depan akan dikunjungi tim penilaian akreditasi. Penilaian ini guna melihat kesesuaian standar pelayanan yang dilakukan jajaran direksi dengan ketentuan yang sudah ditetapkan Kementerian Kesehatan. Untuk pertama kalinya Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Raden Sujono Selong mendapatkan penilaian akreditasi setelah beralih status dari tipe C ke tipe B. Penilaian akreditasi ini sendiri akan dilakukan selama 3 hari ke depan. Penjabat Bupati Lombok Timur Haji Muhammad Juwaini Taufik pada kesempatan tersebut berharap melalui visi tasi yang akan dilakukan tim akreditasi dari Kementerian Kesehatan selama 3 hari ke depan bisa berjalan dengan baik serta dapat memastikan standar penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Raden Sujono Selong. Hasil visi tasi dan penilaian nantinya akan mempengaruhi status rumah sakit milik daerah ini apakah akan mendapatkan predikat peratama, media maupun paripurna. Memastikan pemberian pelayanan kesehatan di RS UD Selong dapat dilakukan secara tepat, cepat, ramah dan nyaman sebelumnya sudah dilakukan dengan kegiatan sidak PJ Bupati. Pelayanan yang baik di Rumah Sakit dinilai merupakan gambaran pelayanan pemerintahan di Lombok Timur yang mengedepankan ketepatan, keramahan, kecepatan dan kenyamanan yang diimplementasikan oleh semua pejabat dan perawat dalam pemberian pelayanan. Atas nama pemerintah Kabupaten Lombok Timur tentu kami menyambut baik bahwa di pertengahan Oktober ini akhirnya Rumah Sakit Kebanggaan kita dapat dilakukan penilaian akreditasi. Dan sejak tanggal 26 begitu dilantik menjadi penjabat Bupati Lombok Timur, sidak pertama saya langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Sujurus Long tentu untuk memberikan kepastian pemberian pelayanan yang ekselen dalam mutu kami di Lombok Timur, paling tidak 4K itu kecepatan, ketepatan, keramahan dan kenyamanan benar-benar dapat kita wujudkan. Mengapa Rumah Sakit? Karena Rumah Sakit adalah wajah terdepan dari pelayanan yang ada di Lombok Timur itu yang kita rasakan. Salah satu ukuran kebaikan dalam ciri kebijakan publik adalah normanya atau standarnya. Saya pikir hari ini kita akan dinilai di supervisi apakah norma-norma itu sudah kita jalankan dengan baik dari semua sisi pelayanan yang ada di Rumah Sakit. Sementara itu mewakili tim penilai, Dr. Eli Rosila Wijaya menyampaikan penilaian ini untuk memastikan pelayanan yang terlaksana di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Aden Sujurus Long sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Selama tiga hari ke depan, tim penilai juga akan melihat potret pelayanan Rumah Sakit sekaligus akan membimbing jajaran Rumah Sakit guna menunjang pelayanan kesehatan yang dapat berjalan prima. Selama Bapak Ibu bekerja, baik itu di manajemen, di klinis ya, itu mengerjakan tugas-tugasnya berproses dalam pelayanan itu sudah sesuai dengan standar-standar yang sekarang kita pakai adalah standar dari Kementerian Kesehatan yang kita sebut di StarCast. Jadi tugas kami tiga hari itu cuma itu, jadi tidak, apa namanya, tidak yang lain-lain. Kemudian tugas kami yang kedua sebagai surveyor dari KAS adalah membimbing. Jadi selama tiga hari ini kita akan bersama-sama, kita akan melihat potret pelayanan Bapak Ibu berproses memberikan pelayanan yang tadi diharapkan menjadi pelayanan yang ekselen, pelayanan yang prima dari Pak Puati, apakah sudah sesuai dan kami akan membimbing, jadi jangan takut, jangan tegang, santai, tetap senyum ceria, senyum semua coba, saya mau lihat senyumnya. Untuk penilaian hari pertama dilakukan secara daring yang diikuti jajaran direksi dan dokter spesialis. Penyampaian materi juga dilakukan pada hari pertama, sementara untuk hari kedua dan ketiga akan dilakukan secara offline dengan agenda peninjauan secara langsung.